Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah amal bu'ad Bila pada kesempatan kali ini Kita akan kembali menyampaikan fatwa-fatwa terjimu media Yang masih berkaitan dengan Ahkamul jena'is Atau hukum-hukum Yang berkaitan dengan masalah Jenazah Sekarang kita masuk pada Makan di rumah keluarga jenazah Pertanyaannya Pada suatu kampung Yang agak jauh dari kampung kami Terjadi kematian diantara saudara kami Kami pun berkunjung ke tempat tersebut Untuk taziah Di sekitar kampung tersebut Tidak kami dapati rumah tempat Melakukan makan siang Sedang tempat kami sangat jauh Sehingga terpaksa kami makan di rumah keluarga yang Meninggal tersebut Bagaimana kah hukumnya Pertanyaan dari Arsyad Sianyepar NBM 571-207 Sekolah Muhammadiyah RT Sukamai Kehikun Kekekekekekekekekhulu Baiklah Dijawab Makan makanan halal di tempat atau di rumah orang yang kena musibah kematian Tidak dilarang Yang tak dibenarkan ialah kalau keluarga yang meninggal itu membuat makanan-makanan atau rangkaian upacara kematian tersebut. Kalau sanak keluarga yang meninggal itu memasak makanan atau tetangga memasak makanan untuk keluarga itu yang tak sempat memasak makanan, kemudian mereka memakan masakan itu, maka tidak ada salahnya. Anda yang termasuk keluarga dekat sedang di rumah Anda jauh, yang waktu datang ke tempat saudara Anda yang kena musibah, kematian, keluarganya tidak ada halangan makan di rumah keluarga tersebut, apalagi tidak ada tempat lain untuk melakukannya, kecuali di rumah tersebut. Oke, kemudian pertanyaan tentang takbir sulat jenazah. Pertanyaan, bagaimana pelaksanaan takbir sulat jenazah? Apakah setiap takbir mengangkat tangan atau hanya takbir atau ikhram? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Muhammad Ilyas L. Kal. Burubriya, Tapieng, Kap, Maros, Sulsel. Jawab, menurut tuntunan yang telah diterjihkan, takbir dalam solat jenazah ialah empat kali takbir, dan tiap-tiap takbir dengan mengangkat tangan. Dasar mengangkat tangan dikal takbir pada sulat jenazah ialah apa yang direwetkan Al-Baihaki dari Ibn Umar, menurut Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Sekolani, periwetannya suhih. Tetapi, Al-Bukhari menganggap mu'alak dan menganggap bersambung atau mutasil. Senatnya mutasil pada bagian mengangkat tangan ini dengan ungkapan. Bahwasannya, beliau mengangkat kedua tangannya dalam semua takbir jenazah. Kitab Nelul Autor, Juz 4. Demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.